Ivan Gunawan menuliskan pesan yang menohok kepada orang yang telah menghakimi dirinya Ungkapan tersebut dibagikan Ivan Gunawan melalui unggahan di Instagram pribadinya pada Jumat 12 Januari 2024 Pada momen tersebut, Ivan Gunawan mengunggah foto dirinya dari belakang dengan mengenakan pakaian warna hitam dan bermotif putih Selain itu, Ivan Gunawan juga tampak mengenakan topi dengan warna dan corak yang senada Dalam keterangan unggahan tersebut, Ivan Gunawan menuliskan bahwa dirinya telah dihakimi oleh seseorang terkait penampilannya Bahkan Ivan Gunawan menyinggung terkait ibadah yang dilakukan orang tersebut Teruntuk kalian yang pernah menghakimi aku dan penampilanku, silahkan kalian berkaca apakah sholatmu sudah lebih bagus dari sholatku? Apakah sedekahmu lebih ikhlas dari sedekahku? tulis at Ivan Gunawan Presenter yang akrab di Sapa Igun tersebut juga menanyakan cara bersyukur orang yang menghakiminya Apakah kamu sudah paham betul cara bersyukur? Lanjutnya Pada dasarnya Igun menyadari bahwa di dunia ini tak ada hidup manusia yang sempurna Sehingga tak berhak untuk dapat menghakimi satu sama lain Meski demikian, Igun berujar bahwa dirinya akan terima jika seseorang tersebut telah merasa hidupnya sempurna Namun sayangnya, Igun meragukan kesempurnaan yang dimiliki oleh seseorang yang dia maksud Kalau hidup kalian sempurna aku terima kamu menghakimiku Tapi aku gak yakin mohon maaf Pungkas Igun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!